Prabowo dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai presiden ke-8 Indonesia, menegaskan akan mempercepat mengentaskan kemiskinan. Ia juga berharap rakyat Indonesia bebas dari kebodohan hingga penderitaan. Menurut dia, selama masih ada masyarakat yang bekerja di usia senja, maka Indonesia belum mencapai kemerdekaan, sebab artinya rakyat belum menikmati kemerdekaan. Kita bisa wujudkan itu kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga akan prestasi Indonesia, terangnya.